Jelang lawan PSS Sleman Persib Bandung, datangkan amunisi baru. Cirebon Raya 2 penyerang andalan Persib Bandung David Da Silva dan Bruno Cantanhede masih belum menunjukkan permainan terbaik mereka. David Da Silva dan Bruno Cantanhede yang didatangkan Persib Bandung pada bursa transfer paru musim Liga 1 Indonesia 2021-2022 masih belum bisa diandalkan sebagai lumbung gol tim. Harapan kepada keduanya memang begitu tinggi untuk bisa mengatasi lini serang. Persib Bandung yang melempeng sejak awal kompetisi berlangsung, dikutip Cirebon Raya dari kanal Youtube Zona Boboto. Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022. Dengan tumpulnya lini depan Persib saat ini, Pangeran Biru terus-menerus melakukan seleksi para pemain lokal. Persib Bandung Datangkan amunisi baru tambahan jelang melakoni laga kontra PSS Sleman pada Jumat tanggal 11 Februari tahun 2022. Pemain yang baru saja menyelesaikan pendidikannya dan menyandang sarjana ini, terlihat sudah mengikuti latihan bersama skuad Persib Bandung. Kemungkinan besar pemain ini, akan turun saat Persib Bandung menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan, Gipta, Dianyar Bali. Banyaknya pemain yang harus absen karena terpapar COVID-19 bisa menjadi salah satu alasan pemain ini bisa turun di laga nanti. Jumlah. Kasus COVID-19 di skuad Persib Bandung memang cukup banyak dan tidak hanya menimpa pemain. Tapi jajaran pelatih hingga ofisial tim. Berdasarkan rilis terakhir, Persib Bandung pada tanggal 5 Februari tahun 2022 menyebutkan kalau ada 27 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Jajaran pelatih dikatakan, paling parah, banyak yang bergejala ringan, maupun berat, hingga, ada yang membutuhkan perawatan intensif dan harus dilarikan ke rumah sakit. Persiapan Persib Maung Bandung pun sempat terganggu. Jelang menghadapi Bayangkara FC di esok harinya. Padahal, laga ini sangat penting. Saat pertandingan berlangsung pun Persib Bandung tidak ditemani oleh pelatih kepala Robert Albert. Posisi Robert Albert, akhirnya diganti pelatih keeper Luizy Kopassos yang menemani dari pinggir lapangan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah suatu perumpamaan kiranya menggambarkan kondisi Persib Bandung saat itu. Persib Bandung harus mengakui kekalahan dari Bayangkara FC dengan skore tipis 0-1, lewat gol Sandi Rizky. Tapi, kini Persib Bandung mendapatkan kabar baik dengan sudah kembalinya Nick Wippers dan Ezra Walian yang sebelumnya harus absen. Tapi, kini Persib Bandung mendapatkan kabar baik dengan sudah kembalinya Nick Wippers dan Ezra Walian yang sebelumnya harus absen. Tak, hanya kedua pemain berdarah Belanda ini. Persib Bandung juga kedatangan Deddy Kusnandar pemain yang baru saja menyelesaikan studinya. Saat menghadapi PSS Sleman nanti, Deddy Kusnandar, Nick Wippers dan Ezra Walian kemungkinan akan diturunkan Persib Bandung dan ketiganya memang cukup diandalkan dalam mengarungi Liga 1 musim ini. Asternah menurut Boboto semua siapakah pemain baru lokal yang akan menjadi pembeda di laga nanti malam antara Persib Bandung melawan PSS Sleman. Tentunya ini masih dirahasiakan dan semoga saja dengan hadirnya pemain baru dan amunisi yang akan datang di Persib Bandung ini, akan membantu tajamnya lini depan Persib Bandung setelah sekian lama mengalami ketumpulan lini depan. Tentunya amunisi pemain muda ini sangat berambisi menjadi slot pertama di Persib Bandung. Untuk itu tentunya tonton terus BRI Liga 1 dan tentunya laga big match antara Persib Bandung melawan PSS Sleman, yang akan berlangsung danti malam. Jumat tanggal 11 Februari tahun 2002, Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Bukan hanya laga gengsi untuk nanti malam melainkan Persib harus merebut kembali posisi puncak dan ini adalah menjadi peluang emas untuk Persib Bandung merebut posisi puncak Sleman sementara. Di mana kita tahu empat laga big match yang telah berlalu antara Arema FC Bayangkara FC Bali United dan juga Persibaya, di mana Arema FC dan Persibaya Surabaya tak mampu memenangkan laga tersebut dan harus puas dengan poin imbang. Tentut itu nanti malam jam akan menjadi kesempatan untuk Persib Bandung untuk kembali merebut puncak klasemen sementara. Ayo terus dukung dan support tim kebanggaan Jawa Barat Persib Bandung di Liga nanti malam menghadapi PSS Sleman. Terima kasih telah menonton!